Teman Motion Bawaslu RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu TKP, Aspek Netralitas Aparatur Sipil Negara, di Manado, Sulawesi Utara, Kamis Siang. Bawaslu mencatat aspek netralitas ASN terjadi di 22 provinsi dan 347 kabupaten kota dalam berbagai peristiwa pemilu dan pemilihan sepanjang 2017 hingga 2020. Hasil analisis tematik isu strategis netralitas ASN, Bawaslu mencatat 10 provinsi paling rawan isu netralitas ASN. Maluku Utara, Sulawesi Utara, dan Banten merupakan 3 provinsi dengan kerawanan tertinggi isu netralitas ASN. Sedangkan di tingkat kabupaten kota, daerah tertinggi isu netralitas ASN adalah Kabupaten Sitaro, di Susulwakatabi, dan Kota Ternate. Bawaslu mengidentifikasi motif terjadinya pelanggaran netralitas ASN di dominasi usaha ASN untuk mempertahankan jabatan atau mencari keuntungan dengan cara mendukung calon tertentu. Sulawesi Utara sengaja dipilih menjadi lokasi peluncuran di KP netralitas ASN karena merupakan salah satu daerah dengan skor kerawanan tertinggi isu netralitas ASN. Menyikapi persoalan netralitas ASN, Bawaslu RI juga mendorong diperkuatnya pengawasan netralitas ASN. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain merekomendasikan kepada Komisi ASN dan pihak terkait untuk mengintensifkan sosialisasi dan mendorong penguatan komunikasi dengan instansi terkait untuk memantau isu netralitas ASN. Menado ini dari IKP sebelumnya juga selalu menempatkan rawan tinggi, termasuknya rawan tinggi untuk netralitas ASN. Sehingga menjadi tempat yang memang harus kita jadikan titik sentral, supaya apa? Supaya nanti menjadi kesadaran semua pihak, tidak hanya teman-teman Bawaslu, tapi seluruh masyarakat yang ada yang menaduk, termasuk ketukung pemakku kepentingan ya. Sehingga semua orang menjadi menjaga Sulawesi, tidak terpulang lagi. Kan kita membuat KP ini supaya menjadi kacamata cara pandang kita ke depan, yang rawan tinggi ini tidak menjadi rawan tinggi. Kalau rawan tinggi, kita sama-sama bikin upaya penjagaan, sehingga dia kalau bisa rawan rendah terhadapnya. Terima kasih telah menonton!